Wah ini kayak kenal nih hai 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 apa kabar alhamdulillah mana aja ini ya biasa lah ada kegiatan ini ngomong-ngomong sampai ini jualan topi nih sambil duduk aja lebih ngomong-ngomong nih ini ceritanya cari kesibukan apa fokus gimana nih sambil kesibukannya pada isi waktu aja nih Bapak deh ya salah kalau ada lagi kosong yang agak topi kalau nggak ada kegiatan ya jualan keluarga sehat kan ngomong-ngomong anak udah berapa nih lama kita nggak ketemu tapi kegiatan ngajar TPA masih alhamdulillah masih jalan deh kita bisa gila itu malah buat tujuan yang lain itu sama deh gimana hari ini kelihatannya ini rame nih rezeki nih ngitungin duit ngomong-ngomong murid tepanya makin nambah pemain prosod nih alhamdulillah ada aja yang ngaji malah Oh gitu terus ngomong-ngomong boleh nanya ya ini sebelum gini dulu pernah pernah kerja apa-apa kerja dimana gitu saya kerja jadi mana saya di rumah sakit bagian biasa engineering Oh gitu Oh basenya listrik ya Oh iya gitu jadi suka duka jualan gini gimana nih suka dukanya sih banyak-banyak warga baru sih ya bahagia keluarga baru yang banyak kenalan gitu ini juga nih namanya Sloger nih Iya ya ini orangnya gimana nih ini tadi dia lagi pergi kayaknya Oh main ujur soalnya dia semangatnya tapi oh gitu semangatnya bener ngomong nih manggal disini dari jam berapa sampai jam berapa nih dari pagi jam setengah 6 sampai kira-kira ya jam 12 lah Oh gitu loh pulang ya doker doker Oh gitu eh banggalan tadi Semen ngomong ini yang jual es doker dibilang ujur itu maksudnya apa sih maksudnya wajur itu udah sepuh terus tapi kok susah nyari aki-aki gitu pada soalnya dari semangat masih kalau saya semangatnya Oh gitu semangat kalah dalam segi sosial luar biasa dia orang yang bersosial orang mana tuh gaul-gaul biasa gaul agi-aki gaul gitu ya padahal orang kelihatannya orang wetan gimana ya orang Jawa gitu ya orang Jawa yang jelas nah sekitar Banjarnegara umponen jauh yang bener salah kali ya ya banggan-banggan begini client ini rutin atau sambilan gimana tadinya kan kerja sekarang udah kerja di jelasin dong biar berkasih semangat ke yang di samping itu di rumah juga kegiatan rutin ngajaran anak ngaji masih ya malam saya ngajar jadi dua-duanya dapet ya Insyaallah ini adalah biar berkahlah rezekinya biar sedikit tapi ngomong-ngomong anak berapa anak saya satu sekarang udah kelas berapa sekarang kelas enam Oh kelas enam sekarang ada di pesantren dia Oh gitu tinggal masih dimana di Kebayunan Oh Kebayunan masuk depok ya depok masih depok kan terima kasih asal obrolannya saya doakan Bang Iwan sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafian dan semoga dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT ini semoga adanya laris manis tanjung kimpul barang habis duit kumpul Alhamdulillah salam salam buat keluarga dalam kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya tadi saya ke sini kalau lihat ini kayak Bangi mani jual topi waduh tapi ya mudah-mudahan hari hari ini cukup lumayan ya ya tapi cukup kan buat sehari-hari dengan anak satu alhamdulillah Pak dek cukup lopat beli beras-beras malah oh iya 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 maksudnya istri setahun anak satu jangan-jangan lebih satu ya saya doakan sampai kaki-kaki nini-nini oke oke Assalamualaikum bagaimana itulah tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Kang Iwan yang ternyata dia punya kesibukan jual topi pengisi waktu walaupun dia dulu pekerja di sebuah rumah sakit di Jakarta oke selamat menikmati selamat menikmati